Selamat datang di Tunnel Darah Biru Raja-Raja. Sebuah channel yang membahas sejarah dan sisilah Raja-Raja di dunia. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Kerajaan Demak dan sisilah Raja-Rajanya. Lambang negara Kerajaan Demak berbentuk matahari yang bersinar ke semua penjuru dan sinarnya berupa ujung tombak. Lambang ini seperti Suryo Mojopait, Lambang Kerajaan Mojopait tanpa Dewa-Dewa Hindu. Nama lambang negara ini tidak diketahui pasti. Beberapa sejarawan menyebut Suryo Demak. Lambang ini ada di dinding Masjid Demak. Bendera Kerajaan Demak ada beberapa pendapat. Ada yang berpendapat seperti ketih-ketah bendera Kerajaan Mojopait. Ada yang berpendapat berwarna kuning polos. Catatan terkait bendera masih belum jelas. Pada sisilah ini menggunakan bendera kuning polos. Sebelum tahun 1700, daerah pegunungan Muria adalah pulau yang ada di utara pulau Jawa. Dipisahkan oleh sebuah selat Muria. Pulau Muria ini bergabung dengan pulau Jawa karena tiap tahun dari pulau Jawa dan pulau Muria membawa lumpur. Yang setelah ribuan tahun, akhirnya dua pulau yang terpisah menjadi satu seperti sekarang. Bersatunya dua pulau ini diperkirakan sekitar tahun 1700-an. Pada awalnya, Raden Patah membuka hutan gelagah wangi untuk digunakan sebagai tempat pemukiman dan penyebaran agama Islam di Jawa. Gelagah wangi sendiri adalah sebuah tempat di pinggir laut saat itu. Setelah rame, gelagah wangi kemudian diberi nama Demak. Dari asal kata Demak, yang dalam bahasa Jawa artinya tanah lembung yang kalau dipencet tangan empuk akan tetapi tidak akan sampai membuat kotor atau menempel di tangan. Nama ini diberikan berdasarkan kondisi tanah di gelagah wangi yang berkirikan lembung yang demek kalau basah. Lembu Suro, penguasa Mbintoro saat itu yang wilayahnya meliputi daerah gelagah wangi, melihat daerah Demak menjadi rame melapor ke Raja Brawijayo dari Kerajaan Mojopait. Beri Kertabumi, Raja Majapait saat itu tidak suka akan adanya pembangunan di daerah kekuasaannya tanpa seizinnya. Raja Majapait memanggil Raden Patah untuk menghadap, diberi dua pilihan yaitu demak akan diserang Majapait atau menyerahkan daerah demak kepada Majapait. Raden Patah datang ke Majapait dan menyatakan tunduk kepada Majapait. Dan Beri Kertabumi mengangkatnya sebagai Tondo di Mbintoro. Maksud Tondo adalah salah satu pejabat di wilayah Mbintoro. Setelah balik ke demak, Raden Patah bersama pengikutnya menyerang daerah Mbintoro, membunuh Lembu Suro, dan menggabungkan kedua daerah itu, dan memberi nama daerah kekuasanya Demak Mbintoro. Demak Mbintoro sekarang adalah kota demak saat ini. Gelar Raden Patah setelah menjadi penguasaan demak Mbintoro adalah Senopati Jimbun Ningrat Ngaduraman Panembahan Palembang Saigin Panetogomo. Keraja pertama kerajaan demak adalah Raden Patah, diperkirakan lair sebelum tahun 1451 Masai, dan memerintah mulai tahun 1475-1500-1518 Masai. Awal memerintahnya masih ada berbagai versi. Tahun 1475 adalah ketika berkuasa di daerah Demak Mbintoro. Sedangkan 1500 adalah ketika Raden Patah mengumumkan berdirinya Kerajaan Demak dan menjadi Raja di Demak Mbintoro lepas dari Kerajaan Majapahit. Nama-nama Raden Patah adalah Yang pertama Raden Patah Yang kedua Jimbun atau Sinopati Jimbun atau Penambahan Jimbun Yang ketiga Raden Bagus Hasan atau Hasan Yang keempat Paterodin atau Badrodin atau Kamarudin Nama ini diberikan oleh orang-orang Portugis Yang kelima adalah Sultan Syah Alam Al-Akbar Al-Fatah Raden Patah adalah anak dari Diyah Kertowijoyo Sri Poro Kromo Wardono dan Syubanji atau Dewi Kianwi Syubanji juga menikah dengan Arya Damar atau Aditya Warman atau Arya Dila Dan memiliki seorang putra yang diberi nama Raden Kusin Arya Damar ikut membantu Mahapati Gajah Mada menyerang Bali Aditya Warman adalah anak dari Doro Jinggo dengan Kebu Anabrang Doro Jinggo adik dari Doro Petak Istri dari Sangrama Wijoyo Raja Pertama Andemak Raden Patah memiliki tiga orang istri Yaitu yang pertama Solehah Putri dari Pangeran Wironegoro Kri Lasem dan Nyi Ageng Maloko Nyi Ageng Maloko putri dari Sonan Ampel Dari perkawinan ini memiliki dua orang anak Yaitu yang pertama Raden Kingkin atau Raden Surowiyoto Atau Raden Sekar Sidolepen Yang kedua bernama Ratu Mas Nyowo Menikah dengan Raden Taruban atau Pangeran Tirpon Istri kedua adalah Siti Murtosimah atau Ashikah Putri Sonan Ampel Dari perkawinan ini memiliki dua orang anak Yaitu Yang pertama Raden Suryo atau Pangeran Sabranglor Atau Pati Unus Yang kedua Raden Terenggono Istri ketiga adalah Randu Shingo Dari perkawinan dengan Randu Shingo memiliki dua orang anak Yang pertama Raden Kanduruan Yang kedua Raden Pamakas Raden Patah meninggal tahun 1518 Dan dimakamkan di belakang Masjid Agung Demak Raja kedua dari Kerajaan Demak adalah Raden Suryo Memerintah mulai tahun 1518 sampai tahun 1521 Masahi Nama-nama dari Raden Suryo adalah Yang pertama Raden Suryo Yang kedua Raden Abdul Khadir Yang ketiga Pati Unus Yang keempat Sinopati Sarjo Woto Gelar ketika naik tahta Yang kelima Pangeran Sabranglor Gelar yang diberikan setelah beliau meninggal di Malaka, Malaysia Pangeran Sabranglor Artinya Pangeran yang menyebrang dan meninggal di daerah utara Pati Unus memiliki tiga orang anak Yaitu Yang pertama Raden Aryawangsa Yang kedua Raden Abdullah Yang ketiga Raden Suryo di Wongso Pada tahun 1511 Kasultanan Malaka di Semenanjung Malaya Sekarang Malaysia Diserang dan dikuasai Portugis Malaka mengirim utusan ke Kerajaan-Kerajaan Nusantara Untuk membantu mereka melawan Portugis Pada tahun 1512 Raden Patah menyiapkan pasukan dan mengirim ke Malaka Dengan dipimpin langsung anaknya Raden Suryo Atau Pati Unus Pada penyerangan pertama ini Pasukan dan armada Demak dikalahkan oleh Portugis Pada tahun 1521 Setelah menjadi Raja di Demak Pati Unus mempersiapkan pasukan dan menyerang lagi Malaka Pada perang kali ini Pati Unus gugur Bersama dua orang putranya Raden Aryawangsa Dan Raden Suryo di Wongso Sedangkan Raden Abdullah Selamat akan tetapi tidak pernah kembali ke Demak Karena mendengar adanya perebutan kekuasaan di Demak Raden Abdullah menghindari perebutan kekuasaan Dan memilih menyebarkan agama di Jawa Barat Pati Unus dimakamkan di samping makam ayahnya di belakang Masjid Demak Raja ketiga Kerajaan Demak adalah Trenggono Naik tahta tahun 1521 Meninggal tahun 1546 Dengan gelar Sultan Ahmad Abdullah Aribin Nama-nama dari Raden Tenggono adalah Yang pertama Raden Tenggono Yang kedua Tung Kalo Yang ketiga Pate Rodin Junior Nama yang diberikan oleh orang-orang Portugis Yang keempat Sultan Ahmad Abdullah Aribin Catatan dari saya Gelar Sultan yang diberikan kepadanya Dalam tradisi Jawa sebelumnya belum disandang Pada masa Demak Di Jawa penguasa yang pertama memakai gelar Sultan Adalah Pangeran Ratu dari Banten Tahun 1638 Ketika kabar kematian Pati Unus di Malaka Sampai di Depak Terjadi perebutan kekuasaan Antara Raden Tenggono dan Raden Pitin Raden Tenggono beserta penasihatnya Membuat aturan Siapapun anak Raden Patah dan keturunannya Yang lebih dulu sampai ke istana Diangkat menjadi Raja Sehingga tidak terjadi kekosongan pemerintahan Raden Tenggono yang tinggal di Demak Lebih dulu sampai ke istana Demak Raden Pikin Yang menjadi Adipati Cipang dan Lasem Datang terlampat Raden Pikin memprotes pemilihan Raja ini Pemilihan Raja seharusnya berdasarkan putra tertua yang masih hidup Sesuai dengan tradisi Raja-Raja Jawa Raden Patah tidak memiliki permaisuri Ketiga istrinya adalah istri dengan kedudukan yang sama Di tengah protes dari Raden Pikin Datang Ajan Sholat Raden Pikin keluar istana dan mengambil air wudhu Di saat sedang mengambil air wudhu Raden Mukmin putra Raden Tenggono Menusuk Raden Pikin dari belakang Dari cerita rakyat yang beredar Darah yang muncrat dari punggung Raden Pikin Mengenai mata Raden Mukmin Yang membuat buta mata Raden Mukmin Raden Kikin kemudian dikenal dengan gelar Raden Sekar Sede Lepen Yang artinya Raden Bunga yang meninggal di sungai Dengan meninggalnya Raden Kikin Dan tidak kembalinya Raden Abdullah Maka Raden Tenggono naik takta tanpa hambatan Raden Tenggono memiliki dua orang istri Yaitu yang pertama Kanjeng Ratu Pembayun Putri dari Sunan Kalijogo Yang kedua Putri Nyai Ageng Moloko Dari kedua istrinya Raden Tenggono memiliki sembilan anak Di sisilah hanya saya tulis empat Karena pertimbangan tempat dan apa peran mereka di kemudian hari Kesembilan anak itu adalah Yang pertama Ratu Mas Pembayun Yang kedua Raden Mukmin atau Panembahan Prawoto Yang ketiga Ratu Mas Pemantingan Yang keempat Nimas Reto Kencono atau Ratu Mas Kalinyamat Yang menikah dengan Syed Abdurrahman Al Rumi Yang kelima Ratu Mas Aryo Eng Suraboyo Yang keenam Ratu Mas Katambang Yang ketujuh Ratu Mas Cempoko Istri dari Joko Tinggir atau Hadi Wijoyo Yang kedelapan Pangeran Timur atau Pangeran Mas Kumambang Atau Ronggo Jumeno Yang di kemudian hari menjadi Adipati Madiyun Yang kesembilan Ratu Mas Sekar Kedaton Pada tahun 1524 Sunan Ngundung Imam Masjid Besar Demak dan Panglima Perang Demak Memimpin Pasukan Demak menyerang Ibu Kota Majapahit di Daha Sunan Ngundung tewas dan Pasukan Demak kalah balik ke Demak Pada tahun 1527 Sunan Kudus Anak Sunan Ngundung yang menggantikan ayahnya Menjadi Imam Masjid Demak dan Panglima Perang Demak Menyerang Daha dan berhasil mengalahkan Pasukan Majapahit Dan membunuh Raja Brawi Joyo VII atau Pateh Udara Sultan Trenggono berhasil memperluas wilayah kekuasaan Demak Ke daerah Jawa terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur Pada tahun 1523 sampai 1524 Pasukan Kerajaan Demak dan Tirebon Dipimpin Sunan Gunung Jati Berhasil menaklukkan Banten Dan diperintah sebagai daerah Pasal Demak Pada 22 Juni 1527 Pasukan Kerajaan Demak dan Pasukan Tirebon Dipimpin Patahilah menyerang Portugis Yang berada di Pelabuhan Sunda Kelapa Sunda Kelapa adalah Pelabuhan di Utara Jawa terakhir Milik Kerajaan Pajajaran Daerah ini di kemudian hari diberi nama Jayakarta Yang berarti Kota Kemenangan dalam bahasa Jawa Kuno Kalau sekarang menjadi daerah Provinsi DKI Jakarta Pada tahun 1528 menaklukkan Wirosari 1529 menaklukkan Gelang-Gelang atau Mardion 1530 menaklukkan Mengkakung atau Belora Tahun 1531 menaklukkan Surabaya Tahun 1535 menaklukkan Pasuruan Tahun 1541 sampai 1542 menaklukkan Lamongan, Blitar, Wirosobo, Mojoagung, Jumbang Tahun 1543 menyerang Gunung Penanggungan yang menjadi basis sisa-sisa prajurit Mojo Pahit Pada tahun 1545 menyerang Kerajaan Sengguruh di Malang Pada tahun 1543 Terenggono mengundang Sunan Kalijogo pindah ke Demak Sunan Kalijogo sendiri sebelumnya membantu Sunan Gunung Jati berdawah di daerah Jerebon Beberapa waktu kemudian terjadi perbedaan pendapat antara Sunan Kalijogo dengan Sunan Kudus dalam menentukan awal bulan Ramadan Dalam hal ini, Terenggono lebih memilih pendapat Sunan Kalijogo Akibatnya Sunan Kudus kecewa dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Imam Masjid Agung Demak Sunan Kalijogo diangkat sebagai Imam baru dan diberi tanah perdikan di Kadilang Sultan Terenggono bermusawarah bersama para adipati untuk melancarkan serangan selanjutnya Putra Bupati Surabaya, cucu Sultan Terenggono, putra dari Ratu Mas Aryo Eng Suraboyo Yang berusia 10 tahun menjadi pelayannya Anak kecil ini tertarik pada jalannya rapat sehingga tidak mendengar perintah Terenggono Terenggono marah dan memukulnya Anak itu secara sepontan membalas menusuk dada Terenggono menggunakan kris Sultan Demak itu pun tewas seketika dan segera dibawa pulang meninggalkan penarukan Sultan Terenggono dimakamkan di samping ayahnya di makam belakang Masjid Agung Demak Raja keempat dari Kerajaan Demak adalah Raden Mas Mukmin atau Sunan Prawoto Memerintah menggantikan ayahnya pada tahun 1546 sampai tahun 1547 Raden Mas Mukmin diberi gelar Sunan Prawoto Karena beliau setelah membunuh Raden Kikin dan matanya menjadi buta Memilih mendalami agama dan tinggal di daerah Prawoto Pati Pusat pemerintahan Kerajaan Demak pada saat Sunan Prawoto dibindah ke daerah Prawoto Sehingga pada masa pemerintahannya dikenal sebagai Demak Prawoto Pada hari pelantikan Sunan Prawoto, bendera dan benda-benda pusaka Kerajaan Demak dibawa ke Pajang oleh Hadi Wijoyo Adipati Pajang, menantu Sultan Terenggono Hal ini dalam palsapah Jawa yang berkuasa sebenarnya bukan Sunan Prawoto, tapi Hadi Wijoyo Pada waktu itu ada dua orang kuat yang saling bersaing untuk memperemputkan pengaruh di Demak Yaitu Aryo Penangsang Adipati Jipang dan Hadi Wijoyo Adipati Pajang Raden Mas Mukmin dan istrinya dibunuh oleh Rangkut Kutusan Aryo Penangsang untuk menuntut balas kematian ayahnya Raden Suryo Wiyoto Atau Raden Kikin yang dibunuh oleh Sunan Prawoto Raden Mukmin memiliki satu orang putra bernama Aryo Pengiri Setelah ayahnya meninggal, dia dibesarkan oleh bibinya Ratu Mas Kalinyamat Dan setelah dewasa menjadi menantu Hadi Wijoyo dari Pajang Dan kemudian menjadi raja kedua Pajang menggantikan mertuanya Aryo Penangsang adalah raja yang tidak bermahkota Atau tokoh yang dihitamkan oleh pemenang perang Yang anak keturunannya menjadi raja-raja di Jawa Dan menulis sejarah Demak Dalam hal ini saya berusaha untuk objektif Karena di antara pengkaburan sejarah Pasti ada hal-hal penting yang mengandung kebenaran Aryo Penangsang dianggap menjadi raja Mulai tahun 1547 sampai 1549 Masai Karena ibu kotanya di Jipang Maka disebut Demak Jipang Raden Suryo Wiyoto Atau Raden Kikin Atau Raden Sekar Sidolepen Memiliki dua orang putra Yaitu Yang pertama Raden Aryo Penangsang Yang kedua Raden Aryo Mataram Raden Suryo Wiyoto adalah murid kesayangan dari Sunan Ngundung Sedangkan Aryo Penangsang adalah murid kesayangan dari Sunan Kudus Setelah ayahnya dibunuh oleh Raden Mas Mukmin Aryo Penangsang dibesarkan oleh neneknya Yang menjadi kri Jipang Dan dilindungi oleh Sunan Kudus Dalam banyak cerita rakyat Atau tulisan sejarah Digambarkan sifat-sifat yang buruk Tentang Aryo Penangsang Maupun Sunan Kudus Hal ini tentu sangat bertentangan Dengan Sunan Kudus Yang dianggap memiliki ilmu agama yang sangat tinggi Hingga dianggap sebagai Imam besar Masjid Agung Demak Pada masa Raden Pata Aryo Penangsang Tentu memiliki ilmu agama yang sangat tinggi Karena murid kesayangan dari Sunan Kudus Setelah Sultan Trenggono meninggal Raden Mas Mukmin naik tahta menjadi Raja Demak Aryo Penangsang yang saat itu sudah menjadi Adipati Jipang Menggantikan neneknya yang meninggal Menganggap dirinya lebih layak menjadi Raja Demak Karena putra dari Raden Suryawiyoto yang dibunuh Raden Mukmin Aryo Penangsang membunuh Raden Mukmin sebagai balas dendam Karena dulu Raden Mukmin membunuh ayahnya Sultan Hadirin dan Ratu Kalinyamat Adik Raden Mukmin protes kepada Sunan Kudus Sunan Kudus mengatakan bahwa Aryo Penangsang membunuh Raden Mukmin karena balas dendam Karena dulu Raden Mukmin membunuh ayahnya Sultan Hadirin dan Ratu Kalinyamat kecewa Dan pulang dari Kudus ke Kalinyamat Dalam perjalanan pulang Aryo Penangsang dan prajuritnya menyerang Sultan Hadirin dan Ratu Kalinyamat Sultan Hadirin tewas Ratu Kalinyamat terluka parah Tapi masih bisa menyelamatkan diri Dan kembali ke Istana Kerajaan Kalinyamat Hadi Widjoyo, Adipati Pajang Yang mengetahui peristiwa pembunuhan Sunan Prawoto Dan Sultan Hadirin membuat sayembara Siapa yang bisa membunuh Aryo Penangsang akan diberikan tanah dan diangkat sebagai Adipati Ki Penjawi, Ki Juru Mertani, Ki Pemanan, dan Putranya Danang Sutawidjoyo Mengikuti pesaimbara itu Mereka membuat keributan di Jipang dan berteriak-teriak menantang Aryo Penangsang Aryo Penangsang yang sedang berpuasa di hari ke-40 keluar untuk menghadapi mereka Adiknya Aryo Mataram berusaha mencegahnya Akan tetapi Aryo Penangsang tetap keluar Aryo Penangsang dikeroyok Ki Penjawi, Ki Juru Mertani, dan Ki Pemanan Dan di saat lengah ditombak oleh Danang Sutawidjoyo Usus Aryo Penangsang yang keluar dari perut diikat di sarung kris setan koper Dan saat perkalian itu dia mencabut krisnya Lupa bahwa ada ususnya yang diikat di sarung kris Usus Aryo Penangsang putus dan akhirnya meninggal Pateh Jipang yang bernama Pateh Metahun melihat Aryo Penangsang mati Memerintahkan pasukannya menyerang Sehingga ikut terbunuh dalam perang tersebut Sedangkan Aryo Mataram yang melihat kakaknya mati Bersama keluarga besarnya menyelamatkan diri ke Palembang Di Palembang diterima oleh Adipati Palembang Yang bersimpati kepada keluarga besar Suryo Wiyoto Adipati Palembang adalah murid dari Sunan Kepus Atas campur tangan Sunan Kudus Aryo Mataram menjadi menantu Adipati Palembang Dan dari garis keturnanya mendirikan Kasultanan Palembang Setelah meninggalnya Aryo Penangsang Dan perginya Aryo Mataram ke Palembang Kekuasaan di Tanah Jawa Jatuh ke tangan Hadi Wiyoyo Hadi Wiyoyo mengumumkan berdirinya Kerajaan Pajang Hadi Ningrat Dan mengangkat dirinya sebagai Raja Pertama Kerajaan Pajang Demikian sejarah dan sejilah Raja-Raja Ndemak Semoga memberikan wawasan dan ilmu kepada yang menonton Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih